Tentara Jerman melatih pasukan Ukraina dengan tank tempur Leopard 1 di kota Kleins, Jerman Timur, tepat di luar Berlin. Tentara Ukraina perlu melatih lebih banyak tentara setelah banyak yang terluka atau terbunuh selama perang melawan invasi Rusia. 18 bulan perang dengan taktik ofensif dan pendidikan para pemimpin militer sekarang berada di urutan teratas. Lieutenant General Andreas Marlowe kepada wartawan menjelaskan bahwa pada awal perang, Kiev lebih suka pasukannya dilatih dalam taktik bertahan dan bagaimana berperang di daerah perkotaan. Ia menambahkan, ini adalah sesuatu yang telah berubah sepanjang tahun ini. Marlowe berbicara di tempat latihan Kleins yang terletak sekitar 100 km sebelah barat Berlin. Beberapa menit setelah pasukan Ukraina menembakkan peluru 105 mm dengan tank Leopard 1 yang telah mereka latih untuk beroperasi selama lima minggu terakhir. Saya memuji Ukraina untuk memberikan pelajaran untuk melakukan pelajaran untuk melakukan pelajaran untuk melakukan pelajaran. Kilatan moncong dapat dilihat bahkan sebelum retakan tembakan terdengar. Dan awan debu naik, di mana peluru menghantam sasaran kayu mereka pada jarak tembak yang ditandai dengan jejak tank yang bergemuruh melalui lumpur. Sebagai bagian dari misi militer UE-EUMAM, pasukan barat telah melatih sekitar 6.200 orang Ukraina di Jerman tahun ini. Dalam berbagai keterampilan, mulai dari mengoperasikan sistem pertahanan udara canggih seperti IRST, hingga mengemudi dan menembakkan tank modern seperti Leopard 2. Perbeda dengan penerusnya, Leopard 1 telah ada sejak tahun 1960-an, meskipun orang Ukraina disuplai dengan versi yang lebih canggih yang menjadi standar pada akhir tahun 1980-an. Kita memotivasi melindungi kita, dan ini adalah yang lebih baik dari kemah. Pelatihan pasukan Ukraina di Klietz sudah menjadi rotasi kelima sejak Jerman dan Denmark mengumumkan mereka akan membayar industri untuk memperbarui setidaknya 100 tank Leopard 1. Beberapa di antaranya telah tidak digunakan selama 20 tahun untuk dikirim ke Kiev. Nusantara TV melaporkan.